first impression bersama Miwa Aerov 155cc atau kayak gimana diikuti aja jadi ini motor punya temen gue jadi gue pinjam Aerov nya 155cc ya nggak beda jauh lah sama motor gue cuman CC nya lebih besar bagi first 25 jadi kita review aja secara singkat kayak gimana pas generasi kita naik Aerov dari segi kenyamanan sih oke ini motornya juga lumayan keren jadi gue suka cara berkendaranya dia karena lebih oke habis itu dari segi kenyamanan joknya lumayan empuk nah untuk panel panel sidometernya juga udah otomatik bisa kalian lihat nih otomatik semua nggak ada islah digital-digital anti digital-digital club habis itu yang gue kurang suka sih spionnya terlalu gimana ya terlalu maju itu kurang mundur jadi kita kurang nyaman gitu kalau spionnya bisa agak mundur kan lebih enak lebih dulu untuk tenaganya sendiri udah didukung oleh Yamaha yaitu sucienya jadi kalau kalian naik RPA mata masih bakal terasa jadi disana bakal kuat tenaganya ya dari posin present utama gue pakai Yamaha Aerov ya nyaman ya cuman enak senyaman enek bisa lonjoran jadi kan space ke sini antara Bobby dengan tempat kartunya masih lumayan kurang jadi meja masih agak mana gitu jadi nggak apa-apa yang penting kita dapat nyobakin Yamaha Aerov 155cc jadi ini pertamanya motor plug gue mungkin di sini gue belum tempat begini dicapin jalan lalu semua gue jangan ada kutumat disini gue akan ngoblog tentang Fast inflation Yamaha Aerov punya temen gue ini jadi nanti kalau ada jalan speed gue bakal lihatin kayak gimana sih Aerov ini tampilannya kayak gimana habis itu body nya gomster atau enggak ya bakal gue lihatin aja jadi punya temen gue ini masih belum kilat ya masih pakai kunci jadi dia itu masih aktif pendingan kunci di sebelum pakai remote-remote karena ini yang versi murahnya bisa dibilang lumayan untuk di kota Aerov bisa menghubungi lah dari segi kenyamanan dan ikmatan dalam berbendara jadi gue bakal coba kalau ini kan karena jalanin mati-jalan ini gue coba kan yuk kita lihat lumayan ya untuk motor-motor kering remnya juga nggak pekem-pekem amat sih lumayan lah bisa gue juga jadi Fast inflation-nya sama gue pakai Aerov nih nyaman yang pertama nyaman yang kedua dari segi handling lebih enak yang ketiga kita berkendara lebih terasa lebih santai untuk tenaganya sendiri sih udah lumayan yang seru ya sudah enak juga jadi kalian aku jelas kalau kalian beli amat Aerov nah sekarang kita coba tes kita coba gimana oh lumayan teruk sih kalau punya yang Aerov nih pakai pakai kita turik karena banyak dari review-review atau motoblog-motoblog yang lain rata-rata kalau mau pakai motoblog pasti Yamaha Aerov ini yang versi kuncinya untuk versi gilasnya mungkin bakal gue pinjem sama teman gue nanti di lagi lain kesempatan ya mungkin gini-gini aja sih sering untuk motoblog kita yang pertama yang penting kalian jangan lupa guys untuk selalu support channel ini saya terus bisa upload yang terpenting like comment di kolom deskripsi kolom komentar nanti gue bakal sampekan komentarnya disana habis itu kalian bisa juga subscribe dan share video ini supaya bisa ada review-review kita motor-motor yang lain nanti gue bakal liatin kayak gimana sih Yamaha Aerov nya tuh nah ini bagus nih oke ini dia Yamaha Aerov punya teman gue sorry kalau dia punyanya agak kotor karena dia belum cuci jadi gue langsung review aja pake kotornya kalau dari segi bodi sih oke lah gue lihat bodinya udah lunci-luncing kayak gimana itu tajam-tajam ini gua lihat kayak ampe mirip X-Max agak bongsor dan gagak gede tapi dari belakang sudah oke keren snowboard masih kayak mirip N-Max soalnya kurang tabung kalau gue sih pasti yang penting sok tabung depan bisa di diperbarui lah nanti menerapkan setelah kaki-kaki nah untuk lampunya sendiri ini balik dia guys ini LED mirip kayak vario 150 ini sennya di bawah juga ini lampu penangan kota ini sennya di bawah ya kayak gitu untuk dari segi tenaga sampai mirip kayak enek untuk ukuran ban kan mungkin 140 yang depan 100 100 110 bahkan mungkin 140 bukan gitu ada impression pertama kita pakai Aerov jadi kalau kalian penasaran tunggu aja yang versi gilasnya Nah sirometer udah keren juga tuh udah pakai digital jadi mungkin kayak gitu sih infresi kita pertama pakai Aerov jadi kita lanjut aja guys iya gitu-begitu aja sih Aerov memang didesain untuk motor-motor kering lah karena tenaganya dia juga lumayan gede beda sama N-Max nanti bakal gue review juga sih N-Max Lexi dan lain-lain kalau di lain kesempatan ada waktu ya Oh iya guys jangan lupa gini juga untuk hari ini kebetulan juga udah jam setengah saat suci siang punya dan tadi bilang juga suatu hari ini ceras jadi gue sempat-sempatin untuk review padahal gue hari ini sebenarnya ngantus tapi ya nggak papalah gue sempatin untuk review karena eh kebetulan gue juga suka ke dalam dunia dunia motoglog kayak gini ya udah gue sempat-sempat jadi kalau kalian masih ada yang kurang dari gue kalian bisa komen kasih saran atau gimana untuk depannya biar gue juga kita tahu apa aja kekurangan dari ini kayak gini aja sih jalan-jalan kita untuk ngeluk-ngeluk biasa-biasa aja masih jalannya ya kadang-kadang ngacet kadang-kadang lancar tapi ketimbang kita bawa mobil lebih baik kita sih naik motor lebih gampang dan dari di jalan itu juga lebih santai gitu nah kalau saya rok nih handlingnya enak kali nyaman lah bisa bilang mungkin di situ aja sih sambil gue juga balik ke kampus lagi lagi motor mau dipinjam rumah temen gue nge-lupa balik jadi gue langsung balik aja jangan lupa guys inget subscribe untuk mendukung YouTube gue ini Oke mungkin begitu dulu dari gue Terima kasih sub indo by broth3rmax